Selamat datang di Flash News Beta TV Untuk mengantisipasi adanya gelombang ketiga penyebaran kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Kudus bakal bentuk Satgas khusus. Menurut Agus Budi Satrio, asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Satga Kudus, dibentuknya Satgas khusus tersebut untuk mengantisipasi agar tidak sampai muncul gelombang ketiga. Apalagi ada kluster-kluster sekolah dan kluster lainnya. Agus menjelaskan, Satgas ini akan dibagi dengan menyesuaikan tugas dan fungsi setiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Ia mencontohkan ada kemenak, distikpora, perdagangan, pariwisata, perindustrian, BPBD, hingga Satpol PP. Mereka nantinya akan menjadi tim dan dibagi untuk menyebar sesuai tugas dan fungsi OPD. Untuk konsentrasi dalam waktu dekat, Agus mengungkapkan akan lebih terfokus di bidang pendidikan, terlebih saat ini pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah sedang berjalan. Ia mengatakan tidak mau kecolongan seperti di Jepara. Nanti ada perhatian khusus dari Pemkap soal PTM. Untuk kapan Satgas ini berjalan, Agus belum bisa memastikan. Sebab semuanya harus dipersiapkan matang terlebih dahulu, hingga turunnya surat keputusan yang disetujui Bupati Kudus. Ini adalah untuk implementasi dari, di Satgas itu kan ada bidang-bidang. Bidang-bidang ini akan dipertajam untuk mengevaluasi dari pelaksanaan implementasi ketentuan-ketentuan. Artinya kalau PTM itu harus bagaimana? Ini akan kita edukasi dan kalau memang harus diarahkan. Ini adalah oleh Sargas ini. Keberapa orang itu berarti? Orangnya nanti, ini baru kita ingatkan, yang mewakili, karena tidak hanya masalah PTM, tapi semua implementasi dari, dari, ya, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian. Makanya kita emulasi dari, apa itu, Tusi dari OPD. Ada kemenat, ada ripora, ada perdagangan, ada pariwisata, perdagangan, ada BPP di Satp OPP. Artinya mereka akan didikan satu, terus berjalan bareng atau bagaimana? Ya, jalan tim. Sebelumnya, Bupati Kudus Hartopo juga akan membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi jalannya protokol kesehatan di sekolah. Apalagi, saat ini banyak sekolah yang sudah mengadakan pembelajaran tatap muka. Menurut Hartopo, hal itu untuk mengantisipasi terciptanya kelas terbaru penyebaran virus COVID-19 akibat PTM, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Setiap harinya, lanjut Hartopo, tim yang bertugas harus melaporkan perkembangan kepadanya, yakni tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan di setiap sekolah. Kata Hartopo, hal itu dilakukan karena dirinya masih menemukan sekolah dengan satgas COVID yang bekerja kurang maksimal. Bihaknya juga mengungkapkan, bila masih ada sekolah yang tidak memiliki satgas saat PTM, terutama di sekolah-sekolah di desa. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.